Halo, kali ini saya mau unboxing handphone lokal yang sebenernya bukan tipe baru. Ini dapet yang stok lama, yaitu Evercoast Winner Y Smart Plus atau Evercoast U55. Dari keterangan penjualnya, ini kondisi baru, tapi udah dibuka buat dicek gitu. Yang bikin saya tertarik di handphone ini, yaitu punya layar yang lumayan gede, jaringannya udah 4G, versi Androidnya gak jadul-jadul banget, dan harganya yang udah cukup terjangkau. Sekarang Rp399.000 di shopping. Oke, saya bingung mau basa-basi apa lagi, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapet voucher, diskon pulsa nih, Rp50.000 jadi Rp10.000 aja. Silahkan, yang mau coba nih kodenya. Terus dapet kartu perdana, dari simpati. Lanjut, ada unit handphonenya, taruh dulu. Terus ada tempat apa nih? Oh, isinya ada cash, semi transparan gitu. Ada kartu garansi, kayaknya udah gak berlaku nih. Dan ada panduan pengguna singkat. Dapet stiker juga, kayak hologram gitu ya. Ada kabel data, yang masih micro USB. Terus dapet earphone, yang kayak gini nih modelnya. Abis itu ada baterainya. Wah, ini gede juga ya bentuknya. Untuk kapasitasnya 3000 mAh. Dapet charger atau adapter, yang outputnya 5V 1A. Dan ada silica gelnya. Udah gak ada apa-apa lagi, rame banget ya isinya. Lanjut, cek unitnya. Ini plastiknya udah agak kotor atau jamuran gini ya. Dapet anti gores juga, udah kepasang. Nah, untuk bentuk handphonenya, seperti ini. Masih kinclong ya ternyata. Di bagian depan, ada layar yang berukuran 5,5 inch. Di atasnya ada lampu flash, earpiece, dan kamera 8 megapixel. Bawahnya ada tombol kapasitif, back, home, dan recent app. Di bagian sisi kanannya, ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawahnya, ada lubang micro USB dan mikrofon. Sisi kirinya, kosong. Dan di sisi atasnya, ada lubang jack audio. Ini kayak ada garis antena gitu ya. Untuk bagian belakangnya, disini ada kamera 8 megapixel dan lampu flash. Terus tulisan Evercoast, 4G, desain by Evercoast, blablabla, dan lubang speaker. Bagian framenya ini ternyata berbahan metal ya. Sedangkan belakangnya ini plastik biasa. Untuk ukuran handphonenya ini lumayan gede dan cukup solid sih. Oh iya, untuk back covernya ini bisa dibuka. Di dalamnya, ada slot micro SD, SIM 1, dan SIM 2 yang berjenis mikrosim. Terus ada keterangan Evercoast U55, blablabla. Lanjut, pasang baterainya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Evercoast U55. Coba cek ke setelan. Versi Androidnya ini 7.0 atau Android Nougat. Dan persikamanannya 5 Mei 2017. Penyimpanannya udah kepake sekitar 160MB dari 4,56GB. Untuk totalnya 8GB ya. Udah kepake sistem dan tete bengeknya lah. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 479MB. Sisanya 399MB. Ini totalnya 878MB. Aplikasi bawaannya ini lumayan banyak. Entah itu dari Googlenya dan dari Evercoast-nya juga. Sayangnya, aplikasi bawaannya ini nggak bisa di-uninstall. Cuma bisa di-nonaktifkan aja. Ya. Dari tampilannya, ini pake UI stock Android ya. Lumayan nggak berat-berat banget untuk awal-awal ini. Yang bikin menarik memang dari layarnya yang keliatan warnanya itu bagus. Nggak butek gitu loh. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Evercoast U55. Evercoast Winner Y Smart Plus atau U55 ini dirilis sekitar tahun 2017. Tipe ini merupakan upgrade dari yang sebelumnya. Yaitu Evercoast Winner Y Smart U50. Untuk spesifikasinya, handphone ini punya RAM 1GB. Internalnya 8GB ya. Pake chipset dari Spreadroom SC9832A. Cortex A7, Quad-Core 1,3GHz. 28nm dan berjalan di 32 bit. Layarnya 5,5 inch. HD 720x1280. Dengan panel IPS. GPU-nya pake Mali 400MP. Jaringannya 4G. Baterainya 3000 mAh. Dan menggunakan Android 7.0 Nougat. Kalau diliat dari speknya, memang handphone ini lebih ke arah layar ya. Yang menurut saya udah bagus untuk sekelas handphone lokal atau handphone dengan harga segini. Karena ukurannya lumayan besar, resolusinya HD, warna dan sudut pandangnya baik. Jadi buat nonton video di Youtube dan lain sebagainya, ini lumayan enak dan cukup puas. Di Android Nougat ini masih aman. Untuk beberapa aplikasi masih bisa diinstal. Tapi dari segi yang lain, kayak chipsetnya ini perlu diperhatikan. Karena jalan di 32 bit. Terus udah jadul juga. Jadi yang saya rasa kayak kewalahan gitu. Layarnya ini yang jadi kelebihan dalam tanda kutip jadi beban juga. Karena semakin besar layar dan resolusi, itu butuh pemrosesan yang tinggi juga. Ditambah pake RAM yang minim dan Android versi 7.0 Nougat. Jadi makin berat aja. Ini saya baru login playstore aja udah berat. Apalagi jalanin aplikasi atau game yang berat. Oh iya, ngomongin game. Jangan berharap untuk bisa mainin game-game yang populer kekinian. Kecuali mau disiksa sama handphonenya. Kalau buat game yang ringan atau yang lama, mungkin bisa. Gimana kalau di Oprek? Sebagai handphone lokal dan tipe-tipe lama, biasanya banyak nih Oprekernya. Tapi yang saya temui di grup komunitasnya yang udah sepi juga, saya nggak begitu banyak dapetin fosil menarik untuk bahan Opreknya. Ya, kalau untuk sekedar root atau pasang custom recovery-nya, ada nih. Tapi untuk custom ROM-nya dan trik-trik lainnya, itu nggak ada. Atau saya nggak nemu kali ya? Walau begitu, masih lumayan bisa di root, hapusin aplikasi yang jadi beban, dan segala macem yang bisa dilakukan ketika sudah root. Nah, kalau udah kayak gini, saya jadi makin paham bahwa keseimbangan antara komponen hardware lain dan software-nya itu bener-bener pengaruh ke performanya juga. Kalau yang satu besar, yang satu kecil, bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangannya juga. Ya, pokoknya gitulah. Yang pernah nonton pembahasan handphone Android model jadul, pasti paham. By the way, yang pernah pakai handphone ini, atau ada yang punya pengalamannya, boleh berbagi ya di komentar. Oke, jadi itulah unboxing handphone lokal Evercoast Winner Y Smart Plus U55. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax